Salam, saya Gede Badekarma. Selamat bertemu dalam seri pembelajaran aplikasi pengolah kata. Topik kita kali ini adalah Dalam sebuah karya ini ya, seperti artikel atau laporan penelitian, kita sering menemukan adanya citasi atau rujukan. Citasi atau rujukan ini dilakukan untuk menghindari si penulis dianggap membagiat atau menjimpak tulisan orang lain karena menuliskan ide atau pendapat orang lain tersebut. Citasi atau rujukan akhirnya akan ditampilkan di dalam tab-tab pustaka dari tulisan atau karya ini tersebut. Nah, bagaimana kita menangani itu di dalam Microsoft Word? Di menu reference, ada kelompok citation and bibliography. Ini adalah kelompok menu yang bisa kita pergunakan untuk melakukan citasi dan pembuatan daftar pustaka di dalam sebuah tulisan atau karya ilmiah. Nah, bagaimana melakukannya? Pertama, ada baiknya kita cek terlebih dahulu daftar pustaka yang sudah kita miliki di dalam Microsoft Word ini. Caranya adalah dengan mengklik minute source di dalam tampilan ini, di bagian kiri kalau memang sudah ada, akan ditampilkan sejumlah pustaka atau karya ilmiah atau rujukan yang sudah terdapat di dalam Microsoft Word yang kita menggunakan. Daftar pustaka ini secara otomatis akan tersimpan di dalam template Microsoft Word yang kita pergunakan apabila kita menambahkan daftar pustaka tersebut. Hanya saja, daftar pustaka ini belum tersedia di dalam dokumen yang sedang kita penting ini. Nah, bagaimana caranya menambahkan daftar pustaka ini ke dalam dokumen yang kita penting? Caranya adalah dengan memilih data yang ada di kiri, misalnya ini, kemudian kita copy ke kanan. Data yang di kanan ini adalah data pustaka yang tersedia di dokumen yang sedang kita senting ini dan siap untuk disitasi. Tandanya sebuah dokumen sudah disitasi adalah kalau di bagian kirinya nanti ada tanda rumputnya. Nah, kalau sudah ada pustaka yang memunculkan di sini, maka pustaka ini akan otomatis tersedia di ekon ini. Jadi, kalau kita klik Insert Citation, maka di sini akan muncul pustaka yang kita sudah pilih tadi. Seandainya pustaka yang ada di data tadi ternyata tidak ada pustaka yang kita mau citasi, maka kita tinggal tambahkan dengan melakukan Add New Source. Ini kita klik di sini, kemudian kita isikan datanya. Pertama, kita isikan daftar jenis pustakannya apa, ini bisa dipilih, bisa buku, bisa artikel, dan seterusnya. Misalnya, kita pilih artikel, kemudian kita tuliskan nama pengarangnya. Misalnya, dibiasakan menulis last name, kemudian last name, kemudian indulnya apa, kita klik sembarangan. Silahkan isi nama jurnalnya, berapa, tetapi punya kapan, kemudian halaman berapa, belum menjadi jurnalnya, dua, disuruh usaha pilih, kita oke. Maka, otomatis dokumen yang kita tambahkan tadi langsung dirujuk di dalam tulisan kita. Kalau mau menambahkan rujukan baru, silahkan ketikkan dulu sesuatu. Misalnya, ini adalah pendapat yang kita rujuk ke sebuah karya ini. Kita pilih di sini, misalnya kita pilih ini, maka akan muncul seperti itu. Selain cara yang tadi, ada cara lain juga, menambahkan citasi, khusus untuk kalau kita belum tahu detail data dari pustaka yang kita rujukin. Caranya adalah dengan menambah add new placeholder, tertambahkan di sini. Kita kasih nama ini atau ganti, silahkan bebas. Maka di sini akan muncul tulisan placeholder 1, kemudian kalau yang berikutnya placeholder 2, dan seterusnya. Nah, apa yang kita lakukan kemudian dengan placeholder 1 ini adalah kita masuk ke unit source, kemudian di kanan akan ada muncul tulisan placeholder ini. Kita tinggal transit saja, kemudian kita isikan informasinya. Sama seperti tadi, luliskan di pustakanya apa, lulisnya siapa, misalnya Mady Agus, dan seterusnya kita isi bebasannya seperti tadi. Kemudian kita OK, maka yang tadinya placeholder 1, sekarang berubah menjadi data sesuai dengan yang kita isikan tadi. Itu cara menambahkan citasi, nah sekarang bagaimana kita menampilkannya dalam tablet pustaka. Pustakanya kita isikan di sana, jadi di sini ada tulisan pilihan menu bibliografi. Kita tinggal klik di sini, kemudian kita pilih pola atau tampilan yang mau kita pilih, pilih dalam saat ini aja, akan muncul otomatis di sini. Bisa dihapus, nah perhatikan hal lain berkait dengan citasi dan tablet pustaka ini adalah tampilan seperti ini, disesuaikan dengan style yang kita pergunakan di sini. Di sini style-nya adalah harpa, bisa kita ganti, misalnya ini, atau IEEE, dia akan menyesuaikan tampilan di data pustaka maupun yang ada di sini. Nah, sangat mudah kan? Jadi kita tidak usah repot-repot untuk mengetikkan data pustaka itu. Begitu juga, kita dengan mudah bisa mengatur tampilan dari data pustaka itu. Sekarang, perhatikan apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan penambahan citasi di dalam dokumen kita ini. Sebagai contoh, misalnya kita akan tambahkan citasi di sini, saya ketikkan sesuatu, kemudian kita insert citation, saya pilih yang ini. Nah, akan nambah, untuk sementara, ini belum kelihatan perubahan di masa display ini, tidak otomatis berubah. Tapi kalau kita coba ganti style-nya menjadi apa, kemudian kita kembalikan lagi menjadi IEEE. Kalau kita lihat sekarang citasi, bulutannya berubah. Satu, dua, tiga, empat. Begitu juga daftar pustakanya otomatis bertambah seperti yang di sini. Jadi, demikian untuk melakukan citasi dan pembuatan daftar pustaka. Yang perlu saya ingatkan bahwa walaupun tadi datanya diisikan sebarangan dalam prakteknya nanti, Anda harus melengkapi data pustaka yang Anda isikan itu secara benar dan lengkap. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah, di dalam daftar pustaka itu, yang ditampilkan hanyalah pustaka-pustaka yang kita sudah citasi sebelumnya di dalam tulisan kita. Dalam sebuah karya ilmiah, terkadang kita diminta untuk membuat tabel of authorities. Tabel of authorities ini adalah semacam daftar isi yang berisi daftar citasi yang ada di dalam dokumen kita dan di halaman berapa kita melakukan citasi terhadap dokumen itu. Nah, fasilitas untuk membuat tabel of authorities itu ada di menu reference, di bagian paling kanan itu ada kelompok tabel of authorities. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, ini adalah sebuah dokumen yang berisi sejumlah citasi. Sengaja saya tampilkan citasinya dan daftar pustakanya di sini. Jadi, ada tujuh buah pustaka, tetapi disitasi di beberapa halaman yang berbeda. Nah, dalam pembuatan tabel of authorities, pertama kita harus blok citasi yang mau kita munculkan dalam tabel tersebut. Kita blok, kemudian kita klik mark citation ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini dimunculkan kategorinya case. Kategori ini sebenarnya berisi pilihan terkait dengan bentuk dari dokumen yang kita citasi itu isinya tentang apa, apakah tentang kasus, peraturan, regulasi, dan sebagainya. Nah, untuk contoh kita kali ini, kita biarkan semuanya termasuk kategori case. Jadi, biarkan skategorinya, kemudian kita mark saja, maka akan muncul tampilan seperti itu, kita biarkan. Kita lanjutkan ke citasi berikutnya, kita blok lagi, kemudian kita mark, mark lagi. Nah, di sini akan muncul tambahan datanya. Kita close, kita lakukan lagi yang sama dengan yang tadi. Begitu seterusnya, sampai akhirnya semua yang ada di sini, kita tandai. Kita tandai semuanya. Oke, biarkan. Tanda-tanda ini memang muncul secara otomatis begitu. Kita blokakan saja. Nah, sekarang setelah semuanya dikasih tanda, tinggal ditentukan di mana kita ingin membuat tabel of authorities itu. Katakanlah misalnya di sini. Kemudian kita tinggal pilih, di sini ada pilihan Insert Tabel of Authorities. Kita tinggal klik saja. Kemudian kita tinggal pilih kategori apa. Kita pilih semuanya saja. Nanti ini adalah tampilannya. Bisa diatur. Kemudian kita jawab. Oke, nah sebelah ini, ini adalah tabel of authorities-nya. Kita perhatikan di sini, ada tujuh buah citasi. Kemudian di sebelah kanan, ada halaman di mana citasi ini dilakukan. Ini halaman 1, ini halaman 1 dan 2, di halaman 1 dan 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghilangkan alat-alat ini? Sebenarnya di sebelumnya kita sudah pelajari, ini ada fasilitas di menu home, di bagian paragraf. Nah, untuk menghide nama ini, ini akan hilang. Kita lihat sekarang di atas, ternyata masih ada tanda-tanda ini. Nah, tanda-tanda ini kalau kita biarkan, tentu saja akan mengharus terhadap tampilan dari dokumen kita. Nah, untuk menghilangkan ini, kita harus melakukan pengaturan terhadap Microsoft Word kita. Lalu menu file, kemudian kita pilih option. Di bagian display, itu ada bagian hidden text ini. Kita hilangkan tanda-tanda rumputnya. Kemudian kita ok, maka lambang-lambang tadi akan hilang. Seperti itu. Demikian latihan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tidak berkenan, mohon di-like dan di-subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu pada sesi latihan berikutnya.